Sejak film yang ia bintangi resmi rilis di bioskop-bioskop tanah air, Luna Maya kini memang terlihat semakin sibuk. Lantaran harus menjalani promo ke beberapa kota besar di seluruh tanah air. Bahkan karena saking sibuknya, wanita berusia 33 tahun itu pun seringkali tak bisa memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Masih jalan terus sampai sebulan. Sebulan penuh ini kita loncat-loncat sana-sini. Ini aja tadi jam 6 subuh baru nyampe. Dari Lampung ke sini kita naik darat karena nggak ada pesawat. Karena untuk ngejar hari ini jam 12, yaudah naik mobil dah 7 jam, 8 jam tadi. Tak memiliki waktu istirahat yang cukup lantaran padatnya jadwal pekerjaan, secara otomatis tentunya dapat memberi dampak buruk pada Luna Maya. Mulai dari perubahan mood hingga berkurangnya kesegaran kulit lantaran kurang tidur. Meski begitu, Luna Maya mengaku berkomitmen untuk tetap profesional, menjalani seluruh tanggung jawab pekerjaannya, serta selalu berusaha untuk tampil fresh dan cantik di hadapan para penggemar tanpa sekalipun memperlihatkan rasa lelahnya. Ya capek, tapi kalau udah ngeliat antusias orang, terus orang pada komen kayak, ah suka filmnya gitu. Jadi ya Alhamdulillah banget ya. Yang santai aja, tadi juga bangunnya jam 11 lewat ya, karena tidurnya jam 6 pagi. Jadi siap-siapnya juga cuma kayak 30 menit mandi, terus yaudah nih rambutnya belum diapapain, kering di jalan. Karena bener-bener udah ditunggu gitu. Jadi cuma bedakan lipsykan doang, jadi belum ngapa-ngapain. Nanti di mobil menuju live, baru dandan. Ya yang simple aja, casual aja. Enggak, casual aja. Enggak sih paling ya, kalau acara-acara, paling stylish aja udah nyiapin ini, pake ini, pake ini.